Ada gula, ada semut. Mengapa ya? Kenapa ya tempat gula harus selalu ditutup? Atau jika ada gula yang bercacaran harus segera dibersihkan? Yap, tujuannya adalah untuk menghindari pasukan semut datang menghampiri gula. Gula adalah sumber makanan yang kaya energi. Oleh karena itu, semut menyukai gula untuk memenuhi kebutuhan energinya. Semut bukan hanya menyukai gula atau makanan manis. Semut juga memakan bangkai serangga, tumbuhan, dan makanan lainnya. Lalu, bagaimana semut bisa menemukan makanan dan membawanya ke sarang tanpa tersesat? Ya, jadi semut adalah hewan yang hidup berkoloni atau berkumpul untuk bekerja sama dalam mencari makan, membuat sarang, dan melindungi diri. Dalam satu koloni terdapat semut pekerja, ratu semut, bayi-bayi semut, dan semut jantan yang tinggal di dalam sarang. Wah, menarik bukan? Semut yang bertugas mencari makanan hanyalah semut pekerja. Karena itu, semut pekerja harus mencari banyak makanan untuk mencukupi kebutuhan seluruh koloninya. Bagaimana ya caranya? Semut pekerja akan berjalan keluar dari sarangnya. Ia memiliki sepasang antena di kepalanya yang berfungsi sebagai radar untuk menemukan makanan. Selama mencari makan, semut akan meninggalkan jejak dengan menghasilkan feromon. Setelah makanan ditemukan, semut akan kembali ke sarangnya dengan mengikuti jejak feromon yang telah ia buat. Feromon tersebut ia deteksi menggunakan antenanya. Selama perjalanan kembali ke sarang, semut juga meletakkan lebih banyak feromon sehingga jejak aromanya lebih kuat. Semut pekerja lain yang telah menemukan jejak feromon tersebut akan berhenti mencari makanan dan mengikuti jejak tersebut. Semut ternyata juga hewan yang sangat kuat lho. Meskipun badannya kecil, semut mampu membawa antara 10 hingga 50 kali berat badannya. Semut juga bisa bergotong royong untuk membawa makanan yang ukurannya besar. Jadi, semut bisa menemukan makanan dan membawanya ke sarang tanpa tersesat karena semut menggunakan antena sebagai alat penciuman, alat komunikasi, dan mendeteksi zat feromon. Atau pilihan jawaban yang A. Nah, hewan apa lagi ya yang menggunakan antenanya untuk mencari makanan? Tulis jawabanku di kolom komentar ya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton!